Koper penumpang batik air dibobol maling saat terbang dari Kuala Ramo menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang uang tunai sebesar 2,3 juta raib Simat video sampai tuntas Salah seorang penumpang pesawat mengalami tindakan pencurian usai melakukan perjalanan udara menggunakan maskapai penerbangan batik air Penumpang bernama Franciscus Zuni Vinolia, 32 tahun itu, kehilangan uang tunai sebesar 2,3 juta saat terbang dari Bandara Kuala Ramo menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Ya, saya mengalami tindakan tidak menyenangkan pada pekan lalu ketika naik pesawat dari Medan ke Tangerang karena uang senilai 2,3 juta hilang dari dalam koper Ujar Franciscus Zuni Vinolia kepada wartawan Lebih lanjut, Zuni menjelaskan peristiwa yang dialami itu terjadi pada hari Selasa 24 Oktober 2023 lalu Saat itu, ia berangkat dari Bandara Kuala Ramo sekira pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat Kemudian setibanya di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Zuni menyadari ada sesuatu yang tidak beres pada koper bawahnya Hal mencurigakan tersebut, ialah koper berwarna hijau miliknya yang disimpan dalam bagasi pesawat telah dalam kondisi rusak saat ia ambil kembali Kerusakan yang dialami pada kopernya adalah kondisi resleting yang telah terbuka dan kata Sandi pada kunci koper telah berubah Ya, waktu mengambil bagasi di Soekarno-Hatta, koper saya kondisinya sudah bolong, terus saya cek, nggak bisa karena kata Sandi sudah berubah Kata dia, karena nggak bisa dibuka, saya akhirnya komplain ke petugas Dan benar, ternyata kata Sandinya sudah dirubah jadi 225 Padahal itu koper dari pertama beli, kata Sandinya 0-0-0 imbunya Setelah berhasil membuka koper dengan bantuan petugas, Zuni pun langsung memeriksa barang bawaan di dalam kopernya Anehnya, barang bawaan miliknya di dalam koper tidak terlihat berantakan, hanya saja sebuah dompet berwarna hijau yang semula berisi sejumlah uang Kini telah raib dicuri maling Pakaian saya di dalam koper itu benar-benar rapih seperti semula, nggak berantakan Cuma uang tunai di dalam dompet itu hilang, ungkapnya Menurutnya, koper itu awalnya hendak dibawa ke dalam kabin Namun, saat hendak berangkat dari Bandara Kuala Ramo, petugas meminta Zuni agar memasukkan kopernya ke dalam bagasi pesawat dengan nomor penabangan ID 6891 itu Sebenarnya, koper itu mau saya bawa ke dalam kabin, karena tidak terlalu banyak barang bawaan saya Tapi, petugas check-in di Bandara Kuala Ramo, paksa saya supaya kopernya masuk ke bagasi saja Tuturnya, karena waktu itu konter check-in yang buka cuma satu, dan antrian di belakang saya panjang Jadinya, ya saya buru-buru dipaksa terangnya Mengetahui kopernya menjadi sasaran pencuri Zuni pun melaporkan peristiwa yang dialaminya itu ke pihak maskapai Batik Air Akan tetapi, keluhannya tersebut tidak mendapat tanggapan yang serius dari pihak maskapai Saya sudah lapor kejadian ini ke Batik Air Tapi mereka nggak ngaku dan nggak mau tanggung jawab atas peristiwa ini Saya sangat menyesalkan sekali Tegas Franciscus Zuni Vinolia Corporate Communication Strategic of Lions Danang Mandala Prihan Toro tidak memberi jawaban ketika diminta tanggapan atas peristiwa tersebut oleh wartawan Coba kirimkan saja data perjalanan penumpang saja terlebih dahulu Pungkas Danang kepada wartawan Informasi dikutip dari berbagai media masa Inilah bukti kalau di bandara memang masih banyak maling dan belum sepenuhnya aman Anda mempunyai pengalaman hal yang sama? Tuliskan di kolom komentar Lupa subscribe ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih